Bang Dedy, potret info nih Bang Dedy dari debat dua hari kemarin seperti apa Bang Dedy? Ya, saya kira hal yang paling mencolok tentu ada dua hal ya. Yang pertama minimnya gagasan dari semua. Bukan karena faktor kandidat yang tidak punya gagasan, tapi mungkin karena persoalan durasi termasuk juga teknis penyelenggaraan debat yang cenderung monoton gitu ya, cenderung kaku. Jadi lebih banyak memang kemudian terganggu dengan hal-hal teknis. Jadi kesannya seperti mendengarkan tanya-jawab dan tanya-jawab itu pun statis. Hanya satu pertanyaan lalu satu jawaban, tidak ada lagi waktu untuk melakukan bantahan, sanggahan, atau penguatan terhadap gagasan maupun visi misi dari masing-masing kandidat. Terima kasih telah menonton!